Galaknya burung cendet itu ada dua kategori teman-teman Galak, faktornya yang tumbuh Atau galak yang predatornya yang tumbuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama kami Aina Bedfam Channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran Di pertemuan kali ini Aina Bedfam akan membahas Burung cendet yang tiba-tiba galak teman-teman Ini ada dua faktor yang biasanya terjadi Faktor pertama galak dikarenakan faktornya tumbuh Dan yang kedua galak dikarenakan predatornya yang tumbuh Ini kita harus bisa membedakan Sehingga kita tidak salah dalam penerapan metode Untuk menyetabilkan burung cendet yang kita rawat Tapi sebelum video kita lanjutkan Ada baiknya teman-teman yang baru gabung Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar kami terus bisa memberikan motivasi Dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicomannya seluruh Nusantara Oke langsung saja teman-teman Dalam merawat burung cendet Kita diwajibkan untuk memahami daripada karakter burung yang kita rawat Karena burung cendet merupakan burung predator Jadi burung ini rawan sekali dengan yang namanya galak Ini berasal dari pertanyaan yang ada di kolom komentar Kenapa burung cendet saya akhir-akhir ini menjadi galak Setelah saya naikkan porsi jangkrik menjadi 10-10 Nah pertanyaan seperti itu teman-teman Oke saya akan berusaha menjawab Semoga bisa membantu ya teman-teman Nah burung cendet yang galak itu Itu ada dua faktor yang sering kali terjadi Sehingga menyebabkan burung cendet ini menjadi galak ya teman-teman Kalau menurut saya Itu lebih baik galak dibanding burung ini cenderung diam ya teman-teman Karena galaknya burung cendet itu suatu kebiasaan yang sangat wajar teman-teman Karena memang karakteristik burung cendet itu predator ya teman-teman Jadi otomatis dia ada jiwa yang galak Kalau tidak galak ya tidak pantas untuk menjadi burung predator teman-teman Tapi galaknya burung cendet itu ada dua kategori teman-teman Galak faktornya yang tumbuh atau galak yang predatornya yang tumbuh Nah ini juga ada dua faktor Yang menyebabkan burung ini menjadi galak seperti itu teman-teman Kalau di kategori pertama galak faktornya yang tumbuh itu yang bagus Tapi kalau galak predatornya yang tumbuh Nah ini yang kurang bagus teman-teman Kita harus bisa membedakan apa saja faktor penyebab daripada burung ini menjadi galak Dan kita juga harus bisa membedakan galak karena apa teman-teman Oke kita bahas dari kategori pertama Galak karena faktornya tumbuh Nah ini ada beberapa faktor yang menyebabkan faktor menjadi tumbuh teman-teman Jika burung cendet sudah faktornya tumbuh Itu pasti rawatannya sudah lebih baik teman-teman Dikarenakan burung cendet itu memang bersifat faktor Jika tidak ada faktornya berarti burung cendet ini rawatannya kurang maksimal teman-teman Karena memang burung cendet ini bersifat faktor Nah untuk mendapatkan burung cendet menjadi faktor Pastinya dibutuhkan rawatan yang intens atau konsisten teman-teman Karena untuk mendapatkan burung cendet yang faktornya tumbuh Itu pastinya tidak luput dari pemberian ekstra fooding Pemandian dan penjemuran teman-teman Ini pasti Yang pertama Jika kita memberikan ekstra fooding lebih banyak dari biasanya Itu pastinya burung ini akan naik daripada birahinya teman-teman Nah setelah naik birahinya Dia akan tumbuh daripada faktornya Tapi belum tentu Kalau tidak diimbangi dengan penjemuran dan pemandian yang teratur Ini pasti yang tumbuh bakal birahi teman-teman Bukan emosinya yang dapat Tapi birahinya yang lebih tinggi Walaupun dia sudah tumbuh faktornya Dan dia akan berubah menjadi galak teman-teman Karena sifat alaminya Dia akan muncul sebagai burung petarung ya teman-teman Nah jika kita menambahkan ekstra fooding lebih banyak Pastinya burung cendet ini akan lebih aktif bunyi ya teman-teman Dikarenakan gisi atau nutrisi daripada burung tersebut itu tersukupi Sehingga terangsang daripada burung ini akan aktif bunyi teman-teman Tapi perlu diperhatikan penambahan ekstra fooding Itu jika kita tidak mengimbangi dengan teknik-teknik yang lain Seperti ada penjemuran dan pemandian yang diatur Ini juga bisa menyebabkan over birahi teman-teman Ini juga harus berhati-hati Karena burung cendet itu rentan sekali dengan over birahi Apalagi musim-musim seperti ini Musim hujan kalau di tempat saya ya Ini sangat rentan sekali over birahi Dikarenakan penjemuran yang sangat minim teman-teman Karena tidak ada panas Walaupun burung ini aktif bunyi alias dia gacor Tapi bukan berarti burung ini stabil daripada birahinya teman-teman Ini yang perlu diperhatikan dan berhati-hati teman-teman Nah bagaimana solusinya Nah solusinya setelah kita mendapatkan tingkat daripada faktor yang baik Langkah selanjutnya kita harus memikirkan daripada kesetabilan burung ini Supaya tidak terjadi over birahi nantinya teman-teman Nah supaya tidak terjadi over birahi Setelah kita mengasih ekstra fooding lebih banyak Kita harus mengimbangi dengan penjemuran yang kuat teman-teman Artinya penjemuran yang kuat itu tidak cenderung harus kuat seharian full teman-teman Ini juga ada tekniknya Jika penjemuran yang diablak itu bisa lebih lama Tapi kalau penjemuran yang sauna itu bisa lebih singkat teman-teman Antara penjemuran sauna dan penjemuran ablak juga ada tekniknya masing-masing teman-teman Tidak asal jemur dikarenakan burung cendet itu rawan sekali dengan rusak teman-teman Contohnya penjemuran ablak Jika penjemuran ablak kita tidak awasi ini burung juga akan rusak teman-teman Karena dia melihat burung-burung yang lain yang rawan sekali dengan ditiru Dan juga banyak sekali faktor-faktor yang lain Seperti melihat sesuatu yang ditakuti sehingga burung ini juga bakalan rusak Dan begitu juga dengan penjemuran sauna Jika salah teknik penjemuran sauna juga menyebabkan fatal dalam penerapan teman-teman Bisa mengakibatkan burung ini mati Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan penjemuran sauna burungnya menjadi mati teman-teman Salah satunya adalah tidak memberikan ekstra fooding terlebih dahulu Dan tidak memberikan makan dan minum di dalam sangkarnya teman-teman Karena panasnya teriknya matahari itu bisa menyebabkan dehidrasi dan menyebabkan kematian pada burung tersebut Jika kita tidak pantau teman-teman Makanya penjemuran-penjemuran disini itu juga kita harus belajar ya teman-teman Supaya paham dalam penerapannya Oke kita lanjutkan Setelah kita memberikan ekstra fooding yang banyak ya tadi ya Kita harus menerapkan penjemuran yang rutin teman-teman Kalau kita tidak menerapkan penjemuran yang rutin dengan konsumsi ekstra fooding lebih banyak Ini juga akan menimbulkan over birahi parah teman-teman Ini juga sangat berbahaya bagi burung tersebut Jadi kita harus rutin dalam penjemuran Nah bagaimana kalau musim-musim seperti ini musim hujan Nah jangan kita memberikan ekstra fooding yang banyak Justru kita memberikan ekstra fooding yang sedikit saja teman-teman Kita mengalah daripada nanti terjadi over birahi Kita sulit untuk menangani nantinya teman-teman Jadi walaupun burung ini tidak gacor Tidak masalah teman-teman Daripada gacor tapi rawan sekali over birahi Karena musim hujan kita juga harus memakdomi teman-teman Karena ini alam Sudah tidak bisa diotak atik teman-teman Nah jikalau penjemuran sudah maksimal Kita juga harus melakukan pemandian yang diatur teman-teman Jangan terlalu banyak memandikan burung cendet Sudah saya bilang beberapa kali Karena burung cendet ini itu tidak boleh dimandikan setiap hari Dikarenakan mengakibatkan suhu tubuh yang minus Dan mengakibatkan gembungnya bulu teman-teman Jadi cukup 2 atau 1 kali dalam 1 minggu saja teman-teman Nah ini yang sering saya sampaikan Nah itu kategori yang pertama ya teman-teman Sekarang kategori yang kedua Galak predatornya tumbuh Nah ini yang menurut saya kurang baik teman-teman Ya memang kita memelihara burung predator Tapi semaksimal mungkin sifat daripada predator itu Itu jangan sampai tumbuh teman-teman Jikalau burung ini sifat predatornya tumbuh Dia akan menjadi sangat galak dan sangat berbahaya teman-teman Kalau bahayanya ya banyak ya teman-teman Yang pertama kita bisa terluka Itu tangannya ya teman-teman Terus yang kedua dia kalau melihat burung-burung kecil lainnya Dia akan cenderung mounting ya teman-teman Dia akan mengejar daripada apa yang dia lihat Seperti burung-burung kecil Ada serangga dan sebagainya Karena dia predatornya tumbuh teman-teman Nah ini kalau yang menurut saya kurang baik Nah ini ada faktor penyebab daripada Burung itu menjadi galak seperti itu teman-teman Nah biasanya kita sering memberikan hewan hidup ya teman-teman Nah disaat kita memberikan hewan hidup Entah itu jangkri, cicak dan serangga lainnya Ini bisa menumbuhkan sifat predator alamiahnya teman-teman Karena dia akan mencengkram daripada apa yang dia dapatkan Nah dalam keadaan hidup dia akan melindungi dirinya teman-teman Sehingga sifat daripada predatornya akan tumbuh Apalagi kalau kita memberikan sebangsa cicak Ini sangat berbahaya sekali teman-teman Ini jangan sekali-kali kita memberikan cicak hidup teman-teman Ini sangat berbahaya karena sifat predatornya ini akan tumbuh dengan cepat teman-teman Nah begitu juga dengan serangga-serangga yang lain Seperti ada jangkrik, ada serangga-serangga yang lain Itu juga sama sebenarnya Kalau kita memberikan serangga hidup Baik itu jangkrik saja jangkrik kita berikan satu yang hidup Dia juga akan melindungi dirinya Supaya tidak tersengat ataupun tergigit daripada serangga yang dia dapatkan Sehingga sifat predatornya dia akan tumbuh teman-teman Nah sehingga burung ini akan menjadi cepat, galak dan berbahaya teman-teman Nah ini kategori yang kedua Berbeda dengan kategori yang pertama tadi teman-teman Jadi antara kategori pertama yaitu factor yang tumbuh Dan kategori yang kedua yaitu predatornya yang tumbuh Nah pasti sekarang kita sudah bisa membedakan ya teman-teman Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi kecomannya seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh